Sebagai seorang selebriti yang dituntut untuk selalu tampil fresh, banyak selebriti yang rela melakukan berbagai macam cara agar bisa tampil sempurna. Salah satunya seperti yang dilakukan Kamedia Radisti yang mulai tidak percaya diri dengan kantung matanya yang mulai menggelap. Lalu treatment seperti apa yang dilakukan oleh wanita 33 tahun ini? Check this out. Hey, hi good people! Di sini saya akan melakukan sebuah perawatan yang baru pertama kali saya lakukan. Saya itu sudah mulai punya masalah di bawah mata sih, kelihatan nggak sih? Mumpung lagi nggak make up, biasanya kan kita ketemunya lagi make up. Langsung aja kita ketemu sama dokternya ya. Ini tuh lagi di anestesi, ya kan dok ya? Ini tuh lagi di anestesi, kayaknya butuh waktu 15 menit bukan? 15 menit aja sih. Oke, dan memang ini karena nanti kan prosesnya akan ada sesuatu yang dimasukkan nih. Nih, jadi prosesnya harus melalui anestesi ini. Dia itu matanya cekung banget ya, mungkin karena sering bagadang. Dia kan punya baby ya, sering nyusui, tengah malem pasti otomatis mata cekung ya. Jadi mata panda gitu, agar apa namanya, hitung. Lebih gelap lah gitu ya. Biasanya kalau udah make up sih ketutup. Ketutup, tapi kan... Jadi kita nanti suntikin asam fialmuronat ya, jadi di bawah mata ini, di bawah kulitnya disuntikkan HA. Jadi itu akan nanti akan memberi volume di bawah kulitnya. Ya, menghilangkan si mata pandanya itu. Nah, biasanya otomatis kerutannya juga akan ikutan hilang ya dok ya? Iya, kerut juga hilang. Akan lebih lembab daya mata, bawahnya. Waktu lihat di kaca, emang perubahannya langsung kelihatan ya. Pasti good people juga udah bisa lihat nih perbandingannya. Kalau tadi kan baru setengah, yang sebelah sini masih cekung, sekarang udah bagus banget. Dan ya pasti saya puas. Kalau sekarang karena masih ada bekas anestesia dong, ini masih kayak baalnya masih ada berat. Agak berat makanya ya. Benar, benar. Terus ada pantangan gak dong, misalnya setelah ini saya gak boleh kegiatan outdoor dulu mungkin? Gak boleh kena matahari langsung mungkin? Outdoor boleh, selama pakai sunblock boleh, oke ya. Cuman kalau pakai mesin-mesin yang ada fitting gitu kayak laser, IPL, itu mungkin hindar ribu selama dua minggu dulu lah ya. Oh gitu. Jadi kalau tujuan utama memang pengen tetap awet muda ya kan? Dibantu juga dengan proses seperti ini. Ditambah lagi akan mudik nih. Jadi kayaknya pengennya bangun tidur tuh langsung sling gitu. Bangun tidur tuh gak perlu terlalu banyak make up ini itu ini itu. Bisa langsung pergi. Pengennya kayak gitu. Jadi sekalian lah proses yang kayak gini kan untuk jangka waktu yang cukup panjang, saya mungkin akan ketemu dokter lagi urus tahun kemudian ya dok ya untuk proses yang seperti ini lagi. Dan karena aman jadi saya berani untuk coba. Kalau misalnya kita butuhkan nih tergantung sih kalau ternyata wajah saya ternyata masih iman, masih seperti ini sampai jangka waktu yang cukup panjang ya. Enggak. Karena mungkin sekarang karena saya butuhnya khusus untuk bagian mata yang udah mulai gelap banget dan mata pandai banget, makanya saya harus coba. Lalu bagaimana responsen suami terhadap perawatan wajah yang dilakukan di seti kali ini? Pertama kali saya konsultasi sama dokter, itu justru saya bilang dulu sama suami bahwa akan kayak gini nih nanti prosesnya gitu. Dan dia kasih izin selama memang baik untuk kesehatan. Kalau ada efek buruk dia gak akan boleh izin. Oke good people udah selesai saya perawatannya sekarang kayaknya bangun tidur pun aku udah clink kayak gini udah makin pede. Oke sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.